Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ahibati hafizhukumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita hari ini hari Senin 11 Sofar 1442 Hijri kita masih di dalam silsilah video Petua Kiai dan ini adalah video Petua Kiai yang ke 11 yaitu salah satu tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik anak agar berakhlak yang mulia beradab yang baik Ahibati hafizhukumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita apa bedanya akhlak dan adab akhlak adalah sebuah kata yang menunjukkan sifat seseorang untuk dia gunakan ketika bergaul dengan manusia sebagaimana hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam albirru husnul khuluk artinya berbuat baik adalah akhlak yang baik hadith riwayat imam muslim begitu juga rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda akmul mu'minina imanan ahsanuhum khulukan orang yang paling sempurna keimanannya dari orang orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya berarti akhlak yang baik hadith tadi riwayat imam ahmad berarti akhlak yang baik adalah sebuah sifat yang ada pada diri manusia yang baik yang dengannya seseorang bergaul dengan manusia lainnya adab pun adab adab adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada ucapan perbuatan yang memperlihatkan kebaikan jadi bedanya antara akhlak dan adab akhlak berkaitan dengan sifat yang ada di dalam hati sedangkan adab berkaitan dengan lahiriah seperti adab makan adab minum adab tidur adab duduk adab berbicara adab berjalan dan seterusnya baik ahibati habidhukum Allah ta'ala kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di dalam pendidikan anak dalam Islam maka sangat ditekankan pendidikan adab dan akhlak bahkan para ulama rahimahum Allah ta'ala ada pepatah Arab mengatakan innamal innamal umamu al-akhlaqu ma'baq fa'in hum zahabat akhlakuhum zahabu sesungguhnya umat akan tetap kokoh selama ada akhlaknya dan apabila akhlak mereka hilang maka sirnalah umat tersebut ini menunjukkan bagaimana pentingnya pendidikan akhlak pada anak dan begitu juga ada perkataan yang menarik yaitu dan apabila suatu kaum tertimpa musibah pada akhlak mereka yaitu terjadi kerendahan akhlak dan adab maka tegakkanlah atas mereka maktaman yaitu kesedihan dan awilah dan kesedihan artinya apabila suatu kaum tidak mempunyai akhlak dan adab maka mereka seperti orang yang tidak hidup di dunia mereka benar-benar hancur apabila ada orang-orang suatu kaum yang akhlak dan adabnya hilang oleh karenanya kalau kita perhatikan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadith Rasulullah Maka kita akan mendapati bahwasannya Rasulullah sangat menekankan adab dan akhlak bahkan beliau tidaklah diutus kecuali salah satunya untuk menyempurnakan akhlak yang baik diantaranya hadith riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Assam bersabda Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik begitu juga di dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi Rasul Sallallahu Assam bersabda Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik diantara kalian akhlaknya begitu juga dalam hadith riwayat Bukhari Rasul Sallallahu Assam bersabda Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya nah berdasarkan hadith-hadith ini maka kita sebagai orang tua sangat ditekankan untuk mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepada anak-anak kita dan ini merupakan salah satu pokok materi pendidikan dan pengajaran anak di dalam agama Islam itu itu mengajari adab yang baik dan akhlak yang baik Allah berfirman dalam surat tahrim ayat 6 ya'ayyuhalladzina amanu ku'anfusakum dan salah dan salah satu tempat yang paling ideal mengajarkan adab dan akhlak yang baik akhlak yang mulia adab yang baik adalah lembaga pendidikan pesantren karena di dalamnya sangat diajarkan akhlak yang mulia dan adab yang baik sehingga anak-anak kita benar-benar mempunyai akhlak yang mulia saat dia bergaul dengan manusia dan bisa beradab saat dia berbicara dan berbuat semoga dengan penjelasan ini orang para orang tua kaum muslimin semangat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren yakinlah baik-baik salah satu lembaga pendidikan yang sangat konsen terhadap pendidikan akhlak dan juga adab adalah lembaga pendidikan pesantren karena di pesantren dia akan berhadapan dengan para ustadnya dia akan berhadapan dengan kiainya dia berhadapan dengan saudara-saudaranya sesama para santri bagaimana dia berakhlak bagaimana dia beradab di dalam kelas dia diajari ayat-ayat Al-Quran hadith Rasul yang sahih bagaimana akhlak yang mulia adab yang baik di luar kelas di kamar di kelas di masjid di lapangan dia mempraktekkan akhlak-akhlak tersebut yang mulia tersebut dan adab-adab yang baik tersebut dengan seperti ini para santri akan mempunyai sifat atau akhlak yang mulia yang sudah menjadi kebiasaan di dalam dirinya dan juga para santri akan beradab yang baik sehingga dia bisa berucap dan berbuat baik sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadith Rasul dan sudah menjadi kebiasaannya semoga semangat menjekolahkan anak anda di pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati